Selamat datang kembali di channel Dana Putra Yuda. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar cara melihat daftar direktori melalui Windows GUI, dalam video ini kita akan belajar cara melihat daftar direktori melalui Windows CLI. Jika kamu baru pertama kali mengunjungi channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi, karena akan selalu ada video baru setiap minggu. Sangat penting untuk diketahui bahwa ada beberapa antar muka baris perintah atau CLI yang tersedia di Windows. Yang pertama disebut Command Prom atau cmd.exe. Yang kedua ada PowerShell atau powershell.exe. Command Prom sudah ada sejak lama, ini sangat mirip dengan Command Prom yang digunakan dalam MS-DOS. Karena PowerShell mendukung sebagian besar perintah yang ada di Command Prom, kita akan menggunakan PowerShell untuk latihan dalam video ini. Banyak perintah di PowerShell yang kita gunakan sebenarnya adalah alias untuk perintah di shell lain. Alias adalah semacam nama panggilan untuk suatu perintah. Perintah pertama yang akan kita gunakan adalah perintah untuk melihat daftar file dan direktori. Mari kita mulai dengan melihat daftar direktori di LocalDisk C. LocalDisk C adalah tempat sistem operasi Windows diinstal. Dan bagi kebanyakan orang, ini mungkin satu-satunya partisi yang dimiliki dalam komputer Anda. Untuk membuka PowerShell CLI, ada dua cara. Pertama, cari dari daftar aplikasi Anda lalu ketik PowerShell. Dari sini kita dapat langsung melujurkan program PowerShell dengan mengekliknya. Cara kedua dengan menekan kombinasi tombol Windows dan huruf R, lalu ketik PowerShell.exe, lalu tekan Enter. Hasilnya sama saja, silakan pilih mana yang Anda suka. Kita akan menggunakan perintah LS atau List Directory dan menambahkan path yang ingin kita lihat. Path atau jalur sebenarnya bukan bagian dari perintah, tetapi itu adalah parameter perintah. Anda bisa menganggap parameter ini sebagai nilai yang dikaitkan dengan perintah. Sekarang Anda dapat melihat semua directory di root C. Folder root C adalah apa yang kita sebut sebagai parent atau directory induk. Dan konten di dalamnya kita anggap sebagai child directory atau directory anak. Ketika Anda terus bekerja dengan sistem operasi, parent atau induk dan child atau anak adalah istilah yang umum dan akan sering Anda dengar. Ini mewakili hubungan hirarkis dalam operating system. Program Files 886. Directory ini berisi sebagian besar aplikasi dan program lain yang diinstal oleh pengguna Windows. Users ini berisi directory profile pengguna atau directory home. Jadi setiap pengguna yang masuk ke mesin Windows akan mendapatkan directory mereka sendiri di dalam sini. Cuman karena kebanyakan pengguna Windows itu usernya hanya satu, maka di dalam user biasanya hanya ada satu pengguna. Walaupun sebetulnya Windows sangat mendukung untuk multi-user. Yang ketiga ada folder Windows. Ini adalah tempat sistem operasi Windows diinstal. Jika kita membuka PowerShell dan menjalankan get-help-ls, kita akan melihat teks yang menggambarkan parameter dari perintah ls. Ini akan memberikan kita ringkasan singkat dari parameter perintah. Tetapi jika Anda ingin melihat bantuan yang lebih rinci, coba ketikan get-help-ls-full. Sekarang kamu bisa lihat deskripsi masing-masing parameter dan beberapa contoh cara menggunakan perintahnya. Bagaimana jika kita ingin melihat semua file termasuk yang tersembunyi dalam directory ini? Kita bisa menggunakan parameter dash force. Parameter dash force akan menampilkan file dan sistem yang tersembunyi yang biasanya tidak terlihat jika kita hanya menggunakan perintah ls biasa. Sekarang Anda bisa melihat beberapa file dan directory penting seperti recycle bin. Berikutnya ada program data. Secara umum ini digunakan untuk menyimpan data untuk program yang diinstal di program files. Pada video berikutnya kita akan membahas cara melihat daftar directory di linux.cli. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya.